Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkenalkan beberapa seni budaya dan kuliner asal Jabar seperti Tari Jai Pongan dan Angklung hingga Bajikur kepada atase pemerintahan dari 24 negara baru-baru ini di Gedung Sate Bandung. Ke-24 atase pertahanan tersebut berkunjung karena Kota Bandung ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan antar mereka. Tari Jai Pongan mengawali ramah-tamah antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para atase pertahanan dari 24 negara di dunia baru-baru ini di Gedung Sate Kota Bandung. Mereka pun diajak ikut menari bersama. Para atase tersebut diantaranya berasal dari India, Republik Korea, Australia, Brazil, Kanada, Perancis, Jerman, Singapura, dan lainnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suyatman berharap kedatangan para atase pertahanan tersebut bisa memotivasi sekaligus memperkenalkan potensi kuliner hingga budaya Jawa Barat. Selain itu, Herman pun menyampaikan potensi investasi secara makro karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan investasi terbesar di Indonesia pada tahun 2023 diantaranya dengan keberadaan kawasan Metropolitan Rebana, BIJB Kertajati hingga Pelabuhan Patimban. Jamu dengan hiburan mengetengahkan kesenian khas Jawa Barat, caipongan, dan angkrung. Amerika hebat, tapi ternyata kita lebih hebat. Eropa hebat, ternyata kita lebih hebat. Paling tidak dari sisi seni budaya dan ini kan salah satu basis dari pertahanan. Pertahanan kita adalah sistem kamerata, sistem pertahanan rakyat semesta. Dan tentu basicnya adalah karipan lokal, basicnya adalah modal sosial. Dan barusan kami ketengahkan dari Jawa Barat. Selain kesenian Jai Pongan, para atase pertahanan pun diperkenalkan kesenian angkrung. Sebelum pertemuan tersebut, mereka pun sempat mengunjungi menara dan museum gedung sate. Tak hanya itu, mereka pun sempat mengunjungi beberapa industri pertahanan di Bandung yaitu PT Pindad, PT Len, dan PT DI. Budi Hartati, Bandung TV